Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Cara aplikasi Dan manfaat Kupuk organik cair Pus GPT dan asam amino Untuk cara aplikasinya Bisa dengan cara Disemprotkan ke seluruh bagian tanaman Dan juga Dikocorkan ke akar tanaman Untuk dosis Yang kita gunakan yaitu Untuk tanaman sayur-sayuran 2-3 ml per liter air Untuk tanaman pangan Dan vertikultura 2-5 ml per liter air Sedangkan untuk tanaman Buah-buahan Berbatang keras Seperti jeruk, apel Mangga Dan lain-lain Itu Di dosis 3-5 ml per liter air Untuk manfaat Pada PUC Atau pupuk organik cair Plus GPT dan asam amino ini Yang pertama Yaitu Unsur haram akro Nitrogen Pospat dan kalium Dan juga Dilengkapi dengan Unsur haram mikro Seperti boron Magnesium Kalsium ZN Fe Cu Dan lain-lain Dan juga Dilengkapi dengan Pitohormon Seperti Auxin Giberlin Dan juga Sitokinin Dan juga Dilengkapi dengan Asam amino Ada pun manfaat Dari pupuk organik cair ini Yaitu Dapat Mengurangi Penggunaan Pupuk kimia Hingga 25-50% Merangsang Pertumbuhan Tanaman Dari masa Vegetatif Sampai Generatif Merangsang Pertumbuhan akar Sehingga Dapat Menyerap Unsur hara Yang ada Pada tanah Membuka Sel-sel tanaman Sehingga Tanaman yang kerdil Bisa Kembali normal Membuat Tanah yang Keras Berangsur-angsur Menjadi Jumbur Meningkatkan Kuantitas Dan juga Kualitas Buah Dan juga Masih banyak Manfaat-manfaat Dari Pupuk organik cair ini Sehingga Dengan Menggunakan Pupuk organik cair ini Kita bisa Menghemat Biaya produksi Dan juga Tanaman kita Menjadi Lebih subur Dalam Pertangki ini Kita menggunakan Kurang lebih 40 ml Per 16 liter air Baka Dari Berdiri Berdiri Brokang luminan setelah kris penuh langsung saja kita aplikasikan cara pengaplikasiannya untuk tanaman horticultura dan juga jenis tanaman pangan yaitu seperti ini kali ini kita coba di tanaman cabai merah kiting kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman ini adalah contoh tanaman yang kita lakukan budidaya dengan pengurangan buku kimia hingga 50% ada juga jenis tanaman-tanaman lain yang sudah berhasil kita budidayakan dengan menggunakan pupuk organik cair pus GPT dan asam amino yang kita buat akan kita dokumentasikan di akhir video selamat menikmati selamat menikmati cara aplikasi kedua yaitu dengan sistem kocor ke bagian akar tanaman seperti ini dengan dosis sama yaitu 2-5 mili per liter air jadi untuk tangki semprot ini atau tangki kocor ini dengan 16 liter air kita membutuhkan saya memakainya 40 mili jadi di antara 2-5 mili tadi kita kocorkan kurang lebih 200 mili per tanaman baiklah seperti itu cara pengaplikasiannya selamat menikmati 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 selamat menikmati